Nabi Muhammad s.a.w. sampai syuruh nanti kemudian kita mengerjakan sholat dua berkahat Tentunya kita tidak melakukan itu kecuali karena Allah s.w.t yang membantu kita Bapak Ibu makanya ini harus kita syukuri Itu yang pertama Yang kedua apa yang kita lakukan ini kita niatkan Mudah-mudahan dengannya Allah s.w.t senantiasa membudakan kepada kita rahmat Barokah, Ridho dan Amunah yang buat kita semua Di samping kita juga bertawasul karena ini adalah amal soleh Bapak Ibu Dan di antara tawasul yang disayatkan adalah tawasul dengan amal soleh Kita bertawasul kepada Allah s.w.t mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini Allah s.w.t kelak mengumpulkan kita bersama-sama Dalam surga jadau siang paling tinggi tanpa adat memperlisah Amin Kemudian ada beberapa hal yang juga mesti kita perhatikan Bapak Ibu bahwa Ketika kita datang taklim itu siapkan hati kita Siapkan jiwa kita untuk senantiasa bersamitna wa'atokna kepada dalil Karena kadang-kadang ada orang itu datang kepada kajian Ketika dalil Qur'an maupun hadith itu bahasa kalahkan gak sesuai Dia itu malah menolak Makanya sebagai talibun ilmu Ketika kita datang ke kajian ilmu Siapkan diri kita Tundukkan diri kita untuk senantiasa malam Dan menerima pasrah kepada kuala Allah dan kuala Rasulullah s.w.t itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita datang jangan dengan gelas yang penuh Bapak Ibu Apa maksudnya? Gelas penuh itu kan sudah penuh dengan isinya kan? Jadi kita datang dengan gelas kosong Sehingga gelas yang kosong itu kita kaji isi air bisa cepat Tapi kalau sudah penuh Bercuma gitu kan? Makanya kita datang disini Tujuannya untuk talibun ilmi Untuk mengkaji hadith-hadith Rasulullah s.w.t Karena memang ilmu itu pada dasarnya hanya kuala Allah dan kuala Rasul Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah Kullul ulumi siwal Qur'ani mashqolatan illa al-haditha wa ilmal fidhi fiddihi Al-ilmu ma gana fihi qala haddathana wa ma siwa thalika wa sabisul syaitani Kullul ulumi semua ilmu Kata Imam Syafi'i rahimahullah Kata Imam Syafi'i ma qala fihi haddathana Yang disitu ada ucapan haddathana Apa maksudnya Hadir tanda berdi hadir nabi s.a.w Itu ilmu Wama siwata hikah Adapun yang selain itu Wasawisus syayatii Artinya apa? Hanya bisikan-bisikan Syaiton Nah bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah ta'ala Kita melanjutkan bag kita Yaitu Ba'al-khiyaru Fidikah Pilihan dalam pernikahan Saya bacakan hadisnya Qala'u al-ibu rahimahullah Wa'an ibn abbasin Radiyallahu anhumma Dari ibn abbas Radiyallahu anhumma Berkata Radhan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Ibn tabu Zainab Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengembalikan Putrinya Zainab Ala abil as ibn rabbi Dikembalikan kepada Abul as Bin rabbi Pak desin disini Setelah 6 tahun Berpisah Bapak ibu Bin nikahil awwal Dengan pernikahan yang pertama Walam yuhtis Nikahan Dan beliau tidak memperbarui Nikahnya Jelas di hadisnya ini Ya saya ulangi lagi Abdullah bin abbas Radiyallahu anhumma Berkata Radhan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Ibn tabu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengembalikan putrinya Yang bernama Zainab Ala abil as bin rabbi Dikembalikan kepada Abul as bin rabbi Pak desin disini Setelah 6 tahun Bisa Bin nikahil awwal Dengan pernikahan yang pertama Walam yuhtis Nikahan Dan beliau Tidak memadakan Pernikahan yang baru Hadisnya Sohih Kemudian Hadis berikutnya Bapak ibu Dari Ambul bin Su'aid Dari Bapaknya Dari Kakiknya Radiyallahu anhum Anak nabiyah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Radha Ibn Jawa Zainab Mengembalikan Putrinya Zainab Ala Abil as Atas Abil as Bin rabbi Tadi Dinikahin Jadidin Dengan Pernikahan Yang baru Disini ada Dua hadis Bapak ibu Ada Dua hadis Yang bertentangan Ya kan Sikat kita Ketika Mendapati Dua hadis Yang bertentangan Apa yang Mesti kita lakukan Kan Kadang-kadang Seakan-akan Quran Ayat yang satu Dengan ayat yang lain Bertentangan Seakan-akan Hadis itu Bertentangan Dengan Quran Seakan-akan Hadis dengan Hadis Bertentangan Sikat kita Apa Sikat kita yang Pertama kali Atau Kadang-kadang Seakan-akan Quran Atau hadis itu Berdentangan Dengan akal kita Nah Sikat seorang Mungkin Bapak ibu Ketika mendapati Hal itu Adalah Suhudun Kepada Akalnya Jangan Sampai Kita itu Suhudun Kepada Quran Suhudun Kepada Hadis Jadi Meskipun Seakan-akan Itu Tidak Bisa diterima Hadis ini Bisa diterima Ayat ini Itu yang salah Bukan Quran Hadis Sajar Yang salah Itu dulu Sehingga Jangan Pernah Kita yang Laku Muslim Kok Konkritik Alpun 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 Ya Suhudun Keput Jadi Seorang Muslim Itu Sikap Pertama Kali Karena Kita Diberitakan Sama Nah Wad Nah Ketika Terjadi Saka Terjadi Seperti Itu Sikap Pertama Kali Adalah Slogan Kepada Kita Saya Saya Bisa Bisa Faham Bukan Quran Hadisnya Yang Salah Nah Kemudian Bagaimana Sifat Kita Ketika Kita Mendapati Dua Hadis Yang Saya Kan Berdentangan Dilihat Dulu Bapak Ibu Itu Dua-duanya Soeh Apa Nggak Kalau Yang Soeh Yang Satu Untuk Untuk Kita Mengambil Yang Soeh Yang Untuk Kita Tinggalkan Ini Kalau Ketauan Soeh Ketauan Tapi Kalau Misalnya Dua-duanya Soeh Nggak Mungkin Kita Meninggalkan Salah Satunya Karena Hadir Itu Dua-duanya Soh Soeh Keduali Sudah Jelas Tanggalnya Maksudnya Kalau Jelas Tanggalnya Yang Ini Datang Awal Yang Ini Datang Terakhir Berarti Ini Nasif Dan Man So Yang Satu Menghapus Yang Lain Kalau Tanggalnya Jelas Maka Yang Datang Terakhir Itu Menghapus Yang Bulu Contohnya Apa Contohnya Hadith Innamal Mahu Minal Ma'i Sesungguhnya Air Itu Ada Karena Air Maksudnya Apa Bapak Sesungguhnya Air Itu Ada Karena Air Maksudnya Apa Halo Pak RT Maksudnya Gimana Kalau Bisa Jauh Beli pulang Maksudnya Air Jinada Itu Hanya Ada Ketika Ada Air Mani Kelu Keluar Itu Artinya Innamal Ma'u Minal Mahi Air Itu Hanya Karena Ada Air Berarti Kalau Berhubungan Suami Istri Tidak Keluar Tidak Wajib Mandi Mandi Ini hadisnya Suhaib Bapak Ibu Tetapi Ada Hadis Yang lain Yang Suhaib Juga Nabi Sallallahu Mengatakan Barang Siapa Laki-laki Yang Duduk Di Antara Empat Bagian Wanita Apa Satu Bagian Itu Kata Para Ulama Kedua Tangan Kedua Tati Kemudian Dia Berjihad Jadi Itu Kan Mengeluhi Tenaga Bapak Ibu Kemudian Berjihad Maka Dia Wajib Mandi Anjala Awlam Yuzil Baik Dia Mengeluarkan Mani Atau Tidak Nah Ini Karena Yang Hadis Terakhir Ini Datang Terakhir Kemudian Ada Riwayat Lain Yang Memang Ini Menghapus Inamal Ma Umin Al Ma I Berarti Inamal Ma Umin Al Ma I Sudah Terhapus Sebab Itu Bisa Dipakai Jangan Kemudian Cinegan Itu Habis Berbuang Kometi Bapak Kometi Jangan Kometi Keluar Boleh Kenapa Karena Hadis Sudah Dihapus Nah Hadis Kita Ini Itu Ketika Dikitahui Tanggalnya Dan Sama-sama So So Tapi Kalau Dikitahui Tanggalnya Boleh Kita Mengambil Itu Meninggalkan Yang Ini Contohnya Dua Hadis Yang Barang Siapa Menyentuk Kemaluannya Yang Yang Berbundu Dan Hadis Lainnya Yang Saya Bertentangan Adalah Ketika Nabi Sallallahu Cintanya Tentang Orang Yang Menyentuk Kemaluannya Ketika Sholat Bila Pengatakan Indah Mabwa Bat Atau Tinggal Itu Cuma Bagian Dari Anggutamu Kan Saya Bertentangan Bapak Ibu Nah Ini Ada Yang Pengatakan Nasih Maso Gak Bisa Karena Gak Diketahui Apanya Gak Diketahui Tanggalnya Jadi Kalau Ada Patit yang Berdentangan Sangat Angkat Itu Kita Lihat Dulu Ini Shohih Atau Do'id Kalau Memang Yang Satu Shohih Yang Satu Do'id Maka Kita Ambil Adalah Yang Shohih Kalau Memang Dua-duanya Shohih Kita Lihat Tanggalnya Kalau Memang Yang Satu Datang Awal Yang Satu Datang Akhir Dan Jelas Tanggalnya Berarti Ini Nasih Dalman So Kalau Memang Bukan Nasih Dalman Tidak Bisa Pak Kita Ambil Salah Satunya Karena Hadis Shohih Tidak Pernah Kemudian Boleh Untuk Tidak Diamalkan Nah Berarti Harus Sama-sama Diamalkan Harus Dikombinasikan Bagaimana Caranya Terima Rata Rata-rata Yang Satu Umum Yang Satu Khusus Atau Yang Satu Itu Adalah Perjelasan Tambahan Itu Ketika Sama-sama Sohih Nah Hadis kita Ini Menjelaskan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengembalikan Putrinya Ya Caranya Kan Ceritanya Begini Bapak Ibu Ya Zainab Itu Putri Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Paling Tua Yang Paling Tua Jadi Ada Zainab Ada Bukul Sud Ada Rupiah Ada Fatima Zainab Ini Yang Paling Tua Dia menikah ketika jahiliya Dengan seorang laki-laki Namanya Abul As bin Robi Kemudian Zainabnya masuk Islam Tapi Abul Asnya belum masuk Islam Zainab masuk Islam Dia hijrah ke kota Madinah Sementara Karena suaminya masih kandang Untuk mati terputus Bapak Ibu Loh gimana Ustaz Kalau misalnya muslim-muslimah menikah Terus salah satunya muntah Tidak bisa Tidak boleh tetap menikah Dalam satu rumah tanah Tidak boleh Dalam misalnya harus pisah Gitu ya Nah makanya disini Bapak Ibu Siapa tadi? Karena suaminya sudah masuk-masuk Islam Akhirnya Zainab hijrah ke kota Madinah Abul As masih ada di kota Madinah Sudah lama Jadi setelah berapa tahun? Setelah enam tahun baru kemudian Abul As ini masuk Islam Terus hijrah ke kota Madinah Nah itu mestinya Wanita itu kan punya masa idah nih Itu kira-kira masa idahnya masih ada Sudah habis Sudah habis Nah kalau sudah habis itu Yang bernama Abul As bin Robi Sementara dengan kedua Nabi SAW itu Mengbalikkan putrinya kepada Siapa tadi namanya? Abul As bin Robi Dengan pernikahan yang baru Dengan pernikahan yang baru Memang sesuai kaedah yang kedua ini Tetapi hadisnya Do'if Nah ini kan jelas Karena yang satu suhih Yang satu do'if Maka yang kita ambil yang do' Yang suhih Makanya kata para ulama Yang sesuai dengan dalil Kalau sepasang suami istri Salah satunya masuk Islam Dan yang lain masih kafir Kalau si istri masih berada dalam masa idah Kemudian suaminya masuk Islam Nah maka keduaannya tetap dalam pernikahannya Bapak Ibu Bisa dipahami Kalau si istri masih dalam masa idah Maka keduanya tetap berada dalam pernikahan Ketika suaminya masuk Islam Saat si istri berada dalam masa idah Tapi kalau masa idahnya sudah habis Dan suaminya tidak ujung masuk Islam Si istri boleh menikah lagi Sudah habis masa idahnya Tapi kalau misalnya tidak nikah-nikah Seperti Zainati ini Sudah sampai enam tahun Kemudian suaminya masuk Islam Dan suami masih menginginkan istrinya Dan suaminya istrinya juga tetap mau Nah ini pendapat yang sohe Maka suaminya dikembalikan lagi Tanpa pernikahan yang baru Tapi kalau misalkan ketika masa idah habis Dan sudah terlanjur menikah Dengan laki-laki kedua Terus dia baru masuk Islam Sudah hilang Jadi misalnya begitu Bapak-Ibu sekalian yang merahmati Allah Hadis berikutnya Dari Ibn Abbas Berkata Aslamati mro'atun Ada seorang wanita masuk Islam Fatah jawab wajah Kemudian menikah Fajah azaw juha Terus suaminya datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Faqala berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ini lebab ini pentingnya Itu kalau ada apa-apa Datang kepada Orang yang punya ilmu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ini kuntu aslam tu Saya dulu-dulu sudah masuk Islam Wa aliman bi-islami Dan dia tahu kalau saya masuk Islam Begitu Apa yang dilakukan Rasul Maka Fantazzaqaha Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bin zawjihal akhar Nabi ngambil Si istri ini dari suami kedua Waradda ila zawjihal awwal Dan beliau membalikkan si wanita ini Kepada suami pertamanya Hadisnya Sahih Bapak Ibu Saya ulangi lagi Dari Ibn Abbas Rasulullah al-Humma berkata Aslam al-jim ro'atun Seorang wanita masuk Islam Fatazzaq wajat Kemudian Menikah Fajal al-zawjihal Kemudian suaminya datang Fakala berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ini kuntu aslam tu Saya dulu sudah masuk Islam Wa aliman bi-islami Dan dia tahu Kalau saya masuk Islam Fantazzaqaha Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bin zawjihal akhar Maka nabi mengambil Wanita ini dari suami keduanya Waradda ila zawjihal awwal Dan membalikannya kepada Suami pertamanya Hadisnya suami Ini pelajarannya apa Bapak Ibu Jelas Jadi kalau wanita itu Ya sama-sama kabir Kemudian dia masuk Islam Dan suaminya juga masuk Islam Berarti pernikahan itu tetap Bapak Ibu Pernikahan itu tetap Dan maknanya mungkin Wallah Allah Mungkin dia itu masuk Islam terlambat Tetapi si istri dalam masa hibda Dan lain sebagainya Tapi sesuai hadis ini Karena dia ngerti Bahwa suaminya sudah masuk Islam Maka menikah lagi Tidak boleh Tetap dia milik suami pertamanya Ini Makanya Tadi nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengambil si wanita ini Dan dikembalikan kepada Kepada siapa? Kepada suami Suami pertamanya Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab Roti Allah Malu Bapak Ibu Pernah terjadi Jadi ada seorang laki-laki itu Yang pergi ke masjid Sulat Isyaf Tiba-tiba Dia digonggur jim Itu ada Gitu loh Digonggur jim Lama gak kembali Lebih dari setahun Dua tahun Dia gak kembali Makanya Si wanita ini Ya datang kepada Umar bin Khattab Roti Allah Malu Bapak Ibu Bilang Suami saya Pergi Gak ada berita Gak ada info Tiba-tiba pergi Celing gak balik-balik Kata Umar Ya wes Kamu tunggu satu tahun Gitu kan Setelah ditunggu setahun Bapak Ibu Suaminya gak kembali Jumlah Dan Wanita ini Datang lagi Kepada Umar Ya wes Karena gak ada berita Si wanita Menikah Itu Si wanita menikah Setelah itu Suaminya datang Suaminya datang Dan istrinya Sudah milih Laki-laki lain kan Datang ke Umar Dia Wai Rasulullah Ini istri saya Kok menikah lagi Gimana Saya masih ada Kata Umar Yang salah Aku sendiri Kok ada orang Pergi tanpa berita Tanpa informasi Terus dia cerita Saya turun Amirul Memilih Pergi Untuk sholat isyam Tiba-tiba Dikondol jim Jadi bersama Dengan jim tulama Nah Rupanya Di jim itu Ada perang Mata jim khabir Dengan jim islam Nah pada Setelah ketika Jim yang Jim yang Menurut saya Itu berperang Dengan jim muslim Kemudian jim muslim Bertanya Apa Agama Saya muslim Gitu kan Loh Berarti kamu Saudara kita Kata jim itu Kita gak boleh Menawan kamu Ya wis Kamu sekarang Pasih pilihan Ikut bersama Kita Mau Atau balik lagi Katanya Ya aku Beli Balik Karena balik itu Bapak ibu Nah setelah balik Ya karena itu jelas Ada suaminya Maka tetap Dikembalikan kepada Suaminya yang Per Pertama Jadi Itu ada Disebutkan Ibn Abdi Bar Dalam kita Alis Diab Jadi Semasa itu Ada Mungkin ada Pertanyaan Bapak ibu Sebelum kita Ganti Bab Tentang Aib Dalam pernikahan Mohon Silahkan Suami yang sering meninggalkan sholat Apakah berlaku Dengan suami Yang sering meninggalkan sholat Iya Salah dengan wajiban Orang yang meninggalkan sholat Tidak sengaja Yang meninggalkan sholat Tidak sengaja Itu Ya Ulama itu Semuanya semangat Dia keluar dari Islam Bapak ibu Nah yang mereka bilang Itu adalah Tentang suami Yang malas Yang meninggalkan sholat Karena malas Yang meninggalkan sholat Karena malas Malas Kita ambil pendapat yang enak aja Agak saja Masih muslim Pendapat banyak Terus lama Masih muslim Kalau pendapat yang memaham Itu meskipun Meninggalkan sholat Karena malas Maka kafir Sudah Ya Karena kafir Sudah Kenapa Karena Allah Ta'ala Kan mengatakan Yang masih muslim Yang masih sholat Yang masih sholat saja Mendapatkan Yang lain Dan yang malas Tidak sholat Tetapi Pendapat Yang lain Yang lain Yang lain Ya sholat Ya sholat itu paling Sholat ini Tiga kali Gitu kan Yang kita akhir baca Dia itu meninggalkan Karena malas Yang mendapat Dalam Selama Berarti Yang masih muslim Nah kalau Semami masih muslim Ini Ya kita tunggu setahun Ya nanti Di sini Ketika ada masalah Itu pada zaman Seluruh Setahun Ketika Nanti kan kita baca Ada seorang istri Itu datang Kepada Amir Ini Pengadukan Suaminya Yang mohon maaf Yang bisa berdiri Itu Bungunya Gimana Ini Kamu tunggu setahun Kalau masih setahun Masih Enggak Berubah Ya bis Kamu mau Fasam Apa itu Fasam Mau Pisah Ongko Gitu ya Nah Di sini Ditunggu lah Ditunggu ya Selama Satu tahun Itu si wanita Mendoakan Yang berupaya Didoakan Suaminya Yang Didoakan Kepada Allah Mudah-mudahan Dia mendapatkan Apa Hidayah Minta Kepada Orang Terjukannya Menasih Hati Sambil Jeliat Ini Yang menjadikan Suami saya Males Sholat Mendapatkan Menjadikan Dia Susah Dapat Bidaya Itu Apa sih Itu Biasa Makanan Haram Bapak Makanya Pekerjaan Itu Sangat Mendominasi Jendang Perhatikan Kalau pekerjaan Dan kerjaan Makanan Susah Dapat Iman Susah Dapat Bidayah Dan Nanti Anak Juga Tidak Barokah Makanya Pentingnya Makanan Yang Hal Disitu Kalau Sudah Berusaha Seperti Itu Dan Suami Tidak Kunjung Sholat Juga Termasuk Mohon Maaf Suami Yang Suka Zina Dan Ketahuan Bersina Atau Kadang-kadang Malah Sebagai Istri Itu Kurang-kurang Tidak Tau Kalau Suaminya Zina Tapi Kalau Minta Zina Tidak Boleh Jadi Lebih Suka Daripada Yang Halal Daripada Yang Halal Atau Mungkin Suami Itu Peminum Suka Judi Meskipun Online Itu Ditu Setahun Kalau Dalam Satu Tahun Tidak Berubah Itu Besar 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 Disini Si Wanita Gerak Untuk Menggugat Cerai Hulu Berau Untuk Hulu Karena Jelas-jelas Tidak Bener Nah Kadang-kadang Juga Banyak Bapak Ibu Tidak Tau Sudah Jelas Suaminya Murtad Itu Bukannya Malah Fasal Tapi Malah Murtad Bisa Itu Kan Bahaya Misalnya Begitu Pak Jadi Ditubuh Setahun Kalau Memang Dalam Setahun Itu Mas Begitu Tidak Ada Perubahan Itu Kan Bahaya Anaknya Melu Tidak Sholat Melu Jadi Berman Melu Makan Arab Melu Tidak Bener Orang Dengan Allah Tidak Bagus Dengan Manusia Mesti Tidak Bagus Lagi Itulah Kaidah Dan Perincin Ketika Dia Menjadi Khalifa Diperhatikan Mana Pejabat Pejabat Yang Tidak Bener Sholat Pecati Semua Yang Tidak Bener Kenapa Karena Orang Dengan Allah Tidak Bener Apalagi Dengan Manusia Misalnya Begitu Allah Bukan Anak Menggoyang Yang lainnya Silahkan Bapak Ibu Menggoyang Yang Mananya Jangan Seolah Kan Yang Tidak Dalam Pasar Pasar Ramadhan Jika Meninggalkan Islam Ya Kalau Meninggalkan Puasa Dengan Sengaja Itu Sampai Keluar Dari Islam Meskipun Ada Pendapat Dari Beberapa Ulama Meninggalkan Salah Satu Rukun Islam Itu Sama Dengan Meninggalkan Semuanya Termasuk Mampu Haji Dan Pindah Haji Ya Tapi Pendapat Yang Projek Yang Dianggap Kafir Itu Ketika Meninggalkan Sholat Sama Sakan Apa Duktinya Kalau Orang Iskwayai Zakat Kemudian Tidak Zakat Tapi Masih Sholat Ketika Ada Kafir Nah Itu Yang Terjadi Pada Zaman Abu Bakar Wati Allah Lohan Pada Zaman Abu Bakar Itu Orang Orang Ada Orang Yang Murta Kembali Menyebab Patung Patung Kembali Kepada Agama Asal Ada Yang Yang Murta Masih Sholat Cuma Tidak Mau Membayar Zakat Yaitu Pengikut Siapa Pengikut Siapa Pengikut Tulha Al-Asad Kalau Tidak Salah Ya Jadi Pengikut Itu Itu Sama Abu Bakar Diperangi Padahal Umar Itu Sebelumnya Itu Dia Dada Tidak Tidak Setuju Gimana Jangan Mau Memerangi Orang Yang Mestil Memerjakan Sholat Kata Abu Bakar Demi Allah Al-Asad Allah Tidak Pernah Memisahkan Antara Sholat Dan Jangan Dalam Al-Quran Al-Asad Wallahi Lahu Mana Uni Enakan Kan Uyudun Nahu Ilah Rasulillah Sallallahu Al-Asad Sallam Summa Mana Uni Lahu Dal Tubuh Al-Gari Kata Abu Bakar Demi Allah Kalau Mereka Itu Dulu Memberikan Anak Atau Enak Itu Anak Kambing Dalam Dalam Tani Igul Tani Igal Itu Biasa Orang Aragah Itu 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 Kalau Dulu Mereka Memberikannya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Penolak Memberikannya Kepadaku Kata Abu Bagan Pasti Tak Perahi Karena Itu Perahi Mereka Semua Jadi Sesuai Pendapat Keupakan Ini Bapak Ibu Dan Dari Yang Diyaki Jumur Meninggalkan Sholat Meninggalkan Zakat Itu Sudah Keluar Dari Islam Cuma Saya Bukan Sekarang Kalau Ada Orang Islam Yang Jelas Jelas Sampai Zakat Dan Tidak Mengeluarkan Jenak Shoko Itu Pemimpin Ketika Tidak Menjadi Masalah Yowis Jelas Rami Ramih Gak Cahaya Nampir Zakat Gimana Kembali Lagi Muslim Kalau Kita Anggap Kabir Ya Banyak Orang Kabir Sekarang Jadi Bagaimana Agar Semua Kau Muslim Itu Bapak Ibu Kembali Menterjakan Sholat Kembali Menurnaikan Zakat Begitu Nah Tadi Pertanyaannya Bagaimana Kalau Orang Itu Tinggalkan Puasa Dengan Sengajar Tapi Tidak Meninggalkan Sholat Berpuasa Mungkin Tidak Ngerti Dan Rata Rata Sampai Sekarang Bapak Ibu Banyak Kau Muslim Itu Tidak Ngerti Pak Bukan Belajar Bukan Beruang Bukan Roti Beruang Bukan Setelah Sepi Serap Balai Al Wajir Tidak Makanya Kementerinya Itu Disitu Banyak Orang Tidak Gerti Dan Kalau Orang Itu Jelas Jelas Yaitu Tidak Kuasa Dengan Sengaja Apakah Perlu Dikoto Tidak Perlu Ya Apapun Dosa Besar Tobat Jangan Diulangi Lagi Yang Dikoto Itu Kalau Lupa Atau Mungkin Ada Udur Kayak Safa Sakit Hari Iva Itu Dikoto Tapi Kalau Meninggalkan Kuasa Dengan Sengaja Tidak Perlu Dikoto Dan InsyaAllah Yang Sengaja Tidak Meninggalkan Yang Sengaja Tidak InsyaAllah Dia Tidak Kabir Sesuai Dengan Pendapat Yang Rujik Tidak Kabir Cuma Dikawatir Ini Bahaya Ibaratnya Kalau Nerang Itu Jura Menjia Di Pinggir Tinggal Jatuh 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 InsyaAllah Begitul Allah Ya Ada Lagi Bapak Bapak Silahkan Alaykum Assalamuala Apakah Sama Dengan BPN Sama Dengan BPN Kajak Apakah Jatuh Sama Dengan Pajak Ya Beda Mestinya Mestinya Pemerintah Menjadikan Kalau Misalnya Orang Sudah Bayar Pajak Itu BPN Dikurangi Atau Tidak Pak BPN Mestinya Begitu Atau Sudah Diterangkan Pak Menteri Ya Mestinya Kalau Misalkan Saya sudah Bersakat Ke masjid Mana Ke Instansi Ke Ke Baga Mana Mestinya Ini Bukti Saya sudah Bersakat Saya juga Perlu Bayar Pajak Mestinya Begitu Karena Pajak Itu Kan Ada Sebetulnya Pajak Itu Tidak Ada Ya Ada Zakat Beda 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 Kalau Makes Makes Itu Yang Mungkin Tegang Pala Itu Bermukus Tegang Pala Itu Tidak Ada Dalam Islam Itu Pajak Makanya Kalau Orang Buka Pajak Pertanyakan Ya Paling Selamat Kalau Buka Buka Pajak Keluar Pajak Semangat Itu Tidak Hadis Manta Raka Syai'an Lillah Awbat Allah Khair Amin Barang Siapa Yang Apa Barang Siapa Yang meninggalkan Sesuatu Karena Allah Pasti Allah Mengganti Dengan Yang Lebih Ba Jadi Kalau Tau Bekerjaan Sampai Sebenarnya Benar Bekerjaan Kibar Organisional Langsung Apapun Ada Ada Ribanya Ada Menjalini Orang Ada Horor Ada Penipuannya Mislim Dau Apa Yang Dibela Dibela Bilangin Raka Buat Apa Kan Begitu Ya Nah Ini Intinya Kalau PPN Itu Apa Sama Dengan Zakat Jelas Sudah Belas Ya Mudah Mudah Saja Kira Kira Jadinya Sudah Dari Zakat Ditunjukkan Pemacai Lalu Sebayar Begitu Dikir Mana Tidak Ya Ya Nanggap Pemacai So Kok PPN Ya 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 Sama Begitu Jadi Apakah Paca Itu Zakat Tidak Sama Sekali Ya Kecuali Kalau Memang Ya Seorang Yang Lagi Kecuali Kalau Paca Menerima Kalau Sudah Biar Zakat Maka Paca Dikubuhkan Maka Itu Alhamdulillah Sekali Kalau Tidak Ya Kalau Memang Itu Nanti Berimbas Kepada Banyak Perkara Supaya Raja Agabat Itu Sudah Sudah Yang Assalamuala Asa Hanya Jangan Bapak 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 Saya tahu Seseorang Saya tahu Bapak Saya tahu Seseorang Dari Luar Seseorang Sesehat Penghasilannya? Dan dia yang bisa membeli aset saya yang mahal Bisa membeli? Aset Aset yang mahal Saya jual aset, iya Dan menurut uang dikasih saya pasti tidak mungkin menjual juga seperti itu Apakah saya boleh menjual aset? Atau uangnya saya boleh jadi harap-harap Yang jelas Pak, Pak, tambah kemudahan Apakah saya boleh menjual? Penjual atau orang yang satu Atau kalau satu lagi saya jual, aku pakai itu Jadi harap, iya Saya terima Yang kedua, saya mau berbisnis dengan orang yang Ya itu mungkin ya secara logika tidak mungkin hasilannya sebesar itu Penyak-penyaknya itu, maka saya boleh terus berbisnis dengan orang seperti itu Terus apa? Boleh berbisnis dengan orang ini Ya dengan orang itu, maksudnya Gimana dengan orang yang kedua ini? Ya sama, orang itu mungkin salah satunya Tidak sebanyak itu Tidak sebanyak itu Tapi dia bisa punya uang banyak Apakah saya boleh Lanjut? Jadi tidak Tidak sebanyak itu Tidak 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 Jadi untuk pertanyaan pertama tadi Apakah uang yang selesai ini menjadi haram atau bagaimana? Ya, jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya Kalau memang jelas dia itu, jelas-jelas haram uangnya Dan dalam Islam itu tidak berdasarkan suhu, kita harus berdasarkan data Jadi jangan pelajari dulu, serai bagaimana orang ini, percayaannya seperti apa Kalau berdasarkan suhu, jangan Nah, kalau memang sesuai dengan data, jelas haram Ya, jelas haram, maka jangan dijual ke beliau Ya, karena jelas haram Jangan tahu, kalau tidak tahu, beda lagi Kenapa? Karena kalau tahu itu adalah barang haram Kemudian aset jeneng yang dibeli dengan barang haram Berarti kan masuk dalam ta'awun ala ifli wal utuhan Sementara Allah Ta'ala berfirman Wa ta'awanu ala albiri wal takwa Wa la ta'awanu ala al ismi wal utuhan Tolong menolonglah kalian ala albiri wal takwa Di atas kebaikan dan takwa Jangan tolong menolong di atas apa tadi? Dosa dan maksial Bukan begitu Jadi kalau memang jelas, sesuai data Ini jelas ruang haram, maka jangan Yang kedua Lagi-lagi, sudah juga ya Yang kedua ini Orang ini Bekerjanya cepat begitu Tapi kok Yang kedua ini Mungkin dapat barusan ya Atau mungkin dia tuh banyak Usaha-usaha sampingan yang Agak kelihatan Bunya tampak Atau punya apa Kita tidak tahu Ini juga harus lewat datang Saya tahu Saya tahu Dia punya negeri Yang tampil di tempat larisan Oh, jadi jelas korupsi Saya tidak tahu korupsi Orangnya punya negeri Jadi tidak mungkin sebesar itu gajinya Nah, jeneng punya bisnis ini Ini lanjutkan bandar ya Kalau jelas bukan orang yang bagus Ya, jangan lanjut Gitu, oke Jadi kita mencari yang paling selamat Bapak Ibu Kita menjadi teman-teman yang baik Belan di dunia ini Ya Allah berbahaya Teman-teman yang baik Insya Allah begitu Wallahu ta'ala Amen Sambut? Sudah suruh, Tirek? Kita lanjutkan Bapak Ibu Aib dalam pernikahan Ya Jadi aib dalam pernikahan itu ada dua Pertama Aib Yang nanti menghalangi Terjadinya hubungan seksual ya Kal jabbi Jabun itu Mohon maaf ya Mungkin kemalungnya terpotong Walunah Kasarannya alunah Unah itu Bapak Ibu Ya agak bisa Berdiri Tidur Raja Kemudian Walhisa Kisah Dirojun Kisah itu kayak dikebiri Ya kayak sumo Semuanya dikebiri ya Ya jadi gak punya apa Mohon maaf Gak punya dua telur Itu pada laki-laki Sementara pada perempuan itu ada arotot Arotot itu Ibaratnya kayak rupa kancing ya Jadi Sangat sempit Kemaluannya Merotot Ada alkoron Alkoron itu Mohon maaf Yang di dalam itu ada tanduknya Sehingga gak bisa dimasuki Bapak Ibu Kemudian ada alhafal Bedanya kalau alkoron itu Tanduk Yang menutup itu Sementara alhafal itu daging Daging yang juga sama-sama nutup Sehingga gak bisa dimasuki Nah ini Aib pada wanita Begitu Kemudian yang kedua adalah Aib yang Dia tidak menghalangi Terjadinya hubungan seksual Hubungan suami istri Tetapi Penyakitnya sangat parah Gitu loh Seperti gila Atau Sepilis Atau penyakit-penyakit yang menular Aib Atau mungkin lepra Gitu kan Ini Bapak Ibu Nah ini kaitannya apa Dengan pernikahan Ini kalau pernikahan Dan jelas ada Ait-ait itu Ya otomatis Seperti kita ditipu Ya karena Awalnya bilang normal Tapi rupanya di tengah jalan Terdapat Cacat Gitu kan gini Nah ini Dari Al-Aliyah 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 itu kenapa seorang wanita Dan pinggang Rupanya ada warna putih Ya warna putih Putih itu ya penyakit Bapak Ibu Fakalan Nabi Sudah terjadi akad nikah Kemudian Dulu dikawli Itu maka dia berat Si istri itu Mendapatkan separuh Mas Nabi Tapi kalau misalkan suami Berbaik hati diberikan semua Yang tidak menjadi masalah Dan kalau misalnya Itu sudah ada aibnya Sudah ada aibnya Nanti ada hati sahabat Bapak Ibu Sudah ada aibnya Tapi dia sudah terlanjur Berhubungan suami istri Maka si wanita Pernah mendapatkan Mas KB secara sempurna Gitu Jadi seolah-olah lagi Rasul s.a.w. Menikahi seorang wanita Namanya Al-Aliyah Dari Bani Yudufar Ketika Nabi s.a.w. Masuk kepadanya Dan dia Meletakkan bajunya Nabi s.a.w. Melihat Di daerah antara Musat dan binggangnya Itu ada warna putih Ya warna putih itu kan Kadang-kadang kita pernah Bihat orang itu Pertamanya biasa begini Terus ada sebesar apa Itu warna putih Tau kan Itu kan aib Maka Nabi s.a.w. S.a.w. Bersabda Silahkan dipakai bajunya Wal hati bi ahliki Silahkan kamu kembali Kepada keluargamu Wa amawala hadbis sodati Dan Nabi s.a.w. Memerintahkan Untungnya Mas Kawin penuh Jadi ini dikembalikan Karena apa? Karena ada aib Aib Nah Mestinya Wali itu menjelaskan Sehingga suami itu ngerti Kalau memang dia itu rizo Ada aib Itu yang akan menjadi masalah Tapi Masalahnya itu Dibilangnya normal Tidak ada apa-apa Tapi setelah kejadian Setelah angkat nika Tidak ada aib Nah Kalau misalkan suami Tidak rizo Ya dikembalikan Tidak apa-apa Tapi kalau rizo Ya tidak menjadi masalah Kan gitu Bapak Ibu Kemudian Dari Syed ibn al-Musayyib Anak Umar bin al-Fattah R.A.W. Bapak Umar bin al-Fattah R.A.W. berkata Laki-laki manapun yang menikahi wanita Kemudian dia masuk kepada sang wanita Ya tapi belum berhubungan suami istri Masuk aja Kemudian dia mendapati wanita itu rupanya Punya penyakit lepera Aumajinu natan Atau gila Oh mohon maaf Barso itu yang tadi yang ada Punya apa Putih di kulit Atau gila Aumajinu matan Atau dia lepera Palahasodamu bimasi sihi iya Palahasodamu bimasi sihi iya Palahasodamu bimasi sihi iya Maka wanita ini Pernah mendapatkan mas kawin Menuh bimasi sihi iya Ketika disentuh Jadi kiasan yang dikata jima Jadi kalau memang sudah terjadi Kutuhan suami istri Maka si wanita berhak Apa tadi bapak ibu Mendapat mas kawin dengan sempurna Dan dia berhak meminta mas kawin itu dari wali yang menipunya Dari wali yang menipunya Maksudnya minta ganti kepada wali tetapi mas kawin tetap diberikan kepada si wanita sebagai ganti hubungan suami istri itu Kemudian Ada tambahan dalam periwayat lain Wabiha koronur Rupanya si wanita itu punya koron Koron itu ditanduk ya Pada alatnya Faisa unjuhah ilfiah Maka suami disini Bebas memilih Fain mas saham Jika dia lanjut Perhubungan suami istri Fala hal mahluk Maka si wanita berhak mendapat mas kawin Bi mas tahalla min fardiyah Sebagai ganti menghalalkan kemanuannya Kemudian dari jalur Syed bin Musayib juga Dia berkata Allahumahu rotiallahu anhu fil imnin Umar memutuskan Ya Umar rotiallahu anhu menutuskan Kepada lagi-lagi yang hal ini Al-Irin itu tidak bisa bangun alatnya Anyu ajalah sanatan Untuk diberitamu Sampai satu tahun Jadi Bapak Ibu sekalian Yang merahmati Allah Ta'ala Dari dua hadis ini Ya kita bisa menambah pelajaran Bahwa Seseorang itu Suami istri ya Berhak memilih Ketika mendapati aib Pada pasangannya Nah rata-rata Sampai sekarang Ya tradisi di Arab itu Masih berjalan Bapak Ibu Ini yang tidak baik Sebetulnya dalam Islam itu kan Ada yang namanya Nador kan Nador Sampai hadisnya itu jelas Jadir itu Ketika mau menikah Disini Nabi melihat dulu Ya Eh bukan-bukan Jadir Sahabatnya Sampai dia itu bilang Sampai dia itu sembunyi Melihat dia Mungkin tidak ada jauhan Yang melihat Yang mendorong saya Segera menikahi Ini ada yang namanya Nador Melihat sebelum Sebelum melamar Dan sebetulnya Kalau jadi Alhamdulillah Dan kalau tidak jadi Bapak Ibu Itu bukan satu air Bukan berarti ini Kan Nador sudah melihat kan Ada ta'aruf gitu kan Ta'aruf itu perkenalan lah Ya perkenalan Kemudian datang ke Walinya Ada Walinya Melihat Baru kalau cocok Maka Melamar kan begitu Nah bukan berarti Ketika sudah Nador Itu harus melamar Tidak 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 Balik, kalau ada Seorang pemuda yang nagur Jangan marah-marah Karena memang tujuannya adalah untuk Nagur, bukan untuk yang lain Ya, insya Allah begitu Tapi secara umum kalau sudah nagur Insya Allah malah apa Malah cepat segera melamar Bapak Ibu Nah disini berarti suami Maupun istri, kalau melihat pada Suaminya itu ya pada pasangannya Kalau masing-masing punya air Dengan air-air yang tadi sudah kita Jelaskan berarti Disini Suami atau istri itu Berhak memilih Antara melanjutkan pernikahan Atau pasang Ya, pasang itu apa Ya, putus akad Ya, pasang itu putus Putus akad Dan air itu tadi sudah dijelaskan Ada yang menghalangi proses Hubungan suami istri Ada air yang tidak menghalangi Itu tapi parah Kayak gila Kayak lipra Kayak kusta Atau punya-punyakit air Dan lain sebagainya Nah, termasuk dikatakan disini Mandul itu juga air Bapak-Ibu Jadi katakan As-sokhihu Annal uqma Aydun Yang syokh Mandul itu adalah Aydun Karena maksud tertinggi Terpenting wanita Ketika menikah Taksi lulu alat Adalah Melainkan anak Bapak-Ibu Bapak-Ibu Bapak-Ibu